Jadi setelah kita bertobat, bersihkanlah diri kita ini dengan zikir la ilaha illallah Jadi membersihkan tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah Bagaimana cara membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah Ini mesti paham juga kita Bapak Ibu Berilmu kita dalam berzikir Kalau kita tidak berilmu dalam berzikir Juga tidak akan memberikan hikmat dan feda buat diri kita Bapak Ibu Sebab apa? Sebab kita juga yang merasa nanti diri kita ini yang berzikir Padahal la yazkurullah illallah Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang ingat Melainkan yang berzikir dan ingat itu melainkan hanya Allah semata-mata Namun apabila kita merasa diri kita berzikir, muncul dosa lagi tuh Aku berzikir satu jam, satu jam lah tuh dosanya tuh Aku berzikir dua jam, dua jam dosanya tuh Karena merasa akunya Padahal yang dosa tadi apa? Ujudukazan pun Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang hidup Lalu merasa dirimu yang berzikir Itu dosa tuh Makanya mesti berilmu dalam berzikirnya Supaya apa? Supaya zikir kita itu betul-betul sampai kepada makna yang sebenarnya Bapak Ibu Sekarang kita buka dulu Zikir tubuh Zikir tubuh Allah ilahilallah Jadi zikir tubuh Allah ilahilallah itu Untuk membersihkan tubuh jasmani kita ini Ada tujuh makom Ada tujuh lato'ib Yang mesti dibersihkan di dalam diri kita ini Tujuh makom yang ada pada diri kita ini disebut namanya Tujuh lato'ib Ini adalah wilayah-wilayah dosa itu Mesti dipahami di diri ini Yang pertama Sebelah kiri Susu Sebelah kiri kita ini dua jari Di bawah susu sebelah kiri kita Kalau kamu buat kamar ini Bapak Ibu ini Ini namanya Latifatul Qalbi namanya Ini di bahas sini Ini Ustaznya Ini Latifatul Qalbi Latifatul Qalbi Yang ada pada Latifatul Qalbi ini penyakitnya Bapak Ibu Ini adalah Hawa Napsu Cinta Dunia Sifat Sifat Iblis dan Sifat Setan Itu yang ada pada Latifatul Qalbi itu Hawa Napsu Cinta Dunia Iblis dan Setan Yang kedua Dua garis di bawah susu sebelah kanan Kita Ini yang disebut namanya Latifatul Ruh Latifatul Ruh itu kalau yang fisiknya disebut namanya dengan paru-paru atau rabu Apa yang ada penyakit di Latifatul Ruh itu Yang ada penyakit di Latifatul Ruh ini Ini namanya sifat tamak Atau bahasa kiasnya inilah penyakit sifat hewan ternak Hewan ternak Itu yang ada disini Yang ketiga Dua garis di atas susu sebelah kiri kita Ini yang disebut namanya dengan Latifatul Sirih Latifatul Sirih itu Itu letaknya sifat hewan buas Bapak Ibu Hewan buas, binatang buas Sifat amarah Sifat dendam Ya, tanpa kesumatnya Jadi dendam kesumat Ya, tujuh turunan tuh Atu sirih Nah, itu yang disebut secara fisiknya adalah liver Nah, liver Liver yang dikatakan hati itu Bapak Ibu Ya, bukan livernya jantung Jantung dengan liver beda Bapak Ibu Ya, kemudian Ya, dua garis di atas susu sebelah kanan kita ini Ini yang disebut namanya Latifatul Khofi namanya Latifatul Khofi itu secara fisiknya Ini yang disebut namanya dengan limpa Nah, limpa Atau bahasa minangnya limpo Nah, penyakit apa yang ada pada Latifatul Khofi Ya, Latifatul Khofi ini Disini bersarangnya penyakit munafik Nah, munafik Kemudian Bapak Ibu Yang di tengah Nih, tengah dada kita nih Nah, di tengah sampai pusat Ini yang dikatakan namanya Latifatul Akfa Latifatul Akfa itu Secara fisiknya Ini yang disebut namanya dengan empedu Empedu Penyakit apa yang ada pada Latifatul Akfa itu Penyakit yang bersarang pada Latifatul Akfa Ini disebut namanya sifat takbur Sifat ujuk dalamnya itu Kemudian Nah, di antara dua alis Ya, dua alis ini Ini yang dikatakan namanya Latifatul Napsun Natiko Secara fisiknya Latifatul Napsun Natiko itu Ini yang disebut namanya dengan otak Ya, ini Di otak itulah sifat namanya Panjang angan-angan itu Nah, panjang angan-angan Atau namanya tulul amal Ya, nah kemudian Seluruh tubuh Nah, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku nih Ini yang dikatakan namanya Latifatul Kulujasad Namanya Bapak Ibu Kulujasad Nah, itu Kulujasad Nah, kalau udah Kulujasad Bapak Ibu Ini penyakit kita itu Sudah menjadi Kanker namanya itu dah Sudah menjalar seluruhnya Nah, ini yang dibersihkan tadi Dengan zikir La ilai lallah Jadi untuk membersihkan tubuh itu Yang berdosa Zikirnya adalah La ilai lallah Cara membersihkannya adalah Dengan zikir La ilai lallah Membersihkan tubuh jasmani ini Dengan zikir La ilai lallah Makomkanlah kalimah zikir itu Kalimah la itu Bapak Ibu Makomnya di pusat Di pusat di makomnya Sentralnya Ya, sampul Simpul Simpulnya batang tubuh Di pusat ini Ya Kunci dengan kalimah la Di itu La itu La tawhid itu Ya Kemudian Yang dada kanan kita ini Ini kalimah ilaha Ilaha Jadi La ilaha Kemudian Illa Illa ini diubun-ubun ini Illa Illa diubun-ubun La ilaha Illa 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 diubun-ubun jatuhnya Allah Itu Pada Susu sebelah kiri kita Dada sebelah kiri kita Baru Allahnya Dua jam di sini Jadi Cara Perputaran Sikir kita Bapak Ibu Seperti perputaran Jarum jam itu La ilaha Illa Allah La ilaha Illa Allah Jadi supaya kita Fokus Bapak Ibu Pejamkan mata kita Ya Pejamkan mata Supaya Kita tuh Bisa Fokus Melewati Lintasan-lintasan Namanya La tawhid tadi itu Ya Jadi duhun jam kan La ilaha Illa Allah Agak keras dikit Bapak Ibu Agak keras Kenapa Sebab Kalau lah Batang tubuh kita ini Belum pernah Berzikir dia Kalau lembut Kita berzikirnya Bapak Ibu Belum terbongkar Belum Tanggal Belum roboh Namanya Penyakit-penyakit Yang ada Di dalam diri kita itu Ya Sifat Harimau nya Sifat hewan Ternaknya Ya Sifat Kingkong Mesti kuatkan dikit Dihun jam La ilaha Illallah La ilaha Illallah Dihun jam dia Setelah kita Bersihkan dengan bersikir La ilaha illallah 5 menit 10 menit Maka pada saat itu Ganti Zikir Bapak Ibu Ya Dengan zikir Allah Zikir Allah itulah Zikir untuk Membersihkan hati kita Jadi ketika kita Mengamalkan zikir Allah Wajah Bapak Ibu itu Diarahkan Dihadapkan ke dadah Sebelah kiri Sambil pejamata Dihadapkan Sebut Allah 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 Ini yang Allah katakan Waskur robbaka Finapsika Tadaru'an Wahifatan Sebutlah nama Rokmu Ya Nama zat Tuhanmu Allah Dah mati Mungkin sudah 5 menit pula Bapak Ibu Atau 10 menit Maka ganti Dengan zikir nafas Nah jadi Zikir nafas itu Ya Itulah Hu Allah Jadi Hu Allah itu Membersihkan Namanya Nafas Jiwa itu Nah ketika kita Berzikir Nafas Bapak Ibu Zikir ruh Namanya Tetap Wajah kita itu Kesebelah Dada kiri kita Namun Dia tidak Tidak Dia tidak Dilahfazkan Tidak Dibunyikan Dengan rasa Bapak Ibu Nah dirasakan Jangan dibunyikan Disuarakan Nah itulah Cara Mempersihkan Zikir ruh itu Nah kemudian Zikir sir Nah itu rahasia Jadi untuk Membersihkan Dosa sir kita itu Dengan zikir hu Nah zikir hu itu Cara Membersihkan Rahasia diri kita itu Tidak ada Lapasnya lagi La shautun Wa laharpun Hu itu Artinya Dia Dia yang siapa Dianya Allah Semata-mata Jadi maksudnya Dia Allah Semata-mata itu Cukup Bapak Ibu Diam Diam itu Paham Sadar Sesadar-sadarnya Paham Sepaham-pahamnya Bahwa Yang wujud Segala yang ada Itu hanya dia Semata-mata Itu yang diam tuh Itu yang katakan Daimun 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 Ya Atau sama dengan Diam Diam Daimun Daimun Diam Itu dia maksudnya Paham tuh Jadi Bapak Ibu Tidak lagi menyebut Cukup memahami Dan menyadari Bahwa segala yang Dilihat Itu yang hu Hanya Allah Itu maksudnya tuh Segala yang didengar Bunyi apapun lah Anak nangis Kipas Motor Mobil Itu yang hu Segala yang dirabah Segala yang dipikirkan Semua gerak Semuanya itu Hu itu Ya Tidak ada siapa-siapa lagi itu Makanya cukup Dian Bapak Ibu Diam tuh paham maksudnya Tak perlu lagi disebut-sebut Contoh kata Ustadz Ini apa namanya Bapak Ibu? Amik Nyata enggak nih? Wujud enggak nih? Terang jelas? Kalau ini mik Mik ini Wujud Nyata Terang Jelas Andai kata Bapak Ibu Cukup Diam saja Tidak menyebut itu mik Mik itu nyata Mik itu jelas Diam saja Bapak Ibu Tidak ngomong Apakah mik ini Tetap nyata Tetap wujud Terang jelas? Tetap nyata Wujud Dan terang Bapak Ibu Sejata jelas Walaupun kita diam Yang mik ini Tetap wujud Walaupun kita tak ngomong mik Yang mik ini tetap nyata Terang dan jelas Itulah maksudnya Zikir Hu itu Cukup paham kita Bahwa Allah itu Segala yang wujud Baik pada diri Maupun di luar diri Segala yang dipandang Itu Kenyataan dirinya Segala yang ada Itulah Kenyataan dirinya Itu yang Zikir Hu itu Atau disebut juga Namanya Zikir Sirul Asrar Ini yang dikatakan Namanya Zikirlah Sautun Walaharpun Tidak ada suara lagi Tidak ada huruf dan kata lagi Diam Pada saat itu Diri Bapak Ibu Sudah bersih Namanya itu Itulah Orang yang berkekalan Bersama Allah itu Itu yang sebenar Zikir Jadi kalau kita Sudah sadar Yang sebenar Zikir itu Adalah diam Yang sebenar Zikir itu Adalah faham Yang sebenar Zikir itu Adalah mengerti Bahwa Allah itu Cuma yang wujud Allah itu Cuma yang ada Walaupun Tidak disebutkan La ilaha ilallah Walaupun Tidak dilapaskan Allah Allah Walaupun Tidak dirasakan Dengan Hu Allah Memang Dia telah wujud Memang Dia telah nyata Memang Dia telah terang Dan jelas Memang Dialah yang Semata-mata ada Andai kata Dilapaskan pun Dengan La ilaha ilallah Lapas La ilaha ilallah Ini Untuk Menyatakan Dan Menjelaskan La maujud Ilallah Tidak ada Yang nyata Tidak ada Yang wujud Yang melihat Mana yang berkata Mengataui Berkuasa berkendan Dan hidup Melainkan Hanya Allah Semata-mata Sama dengan Mik ini tadi Ustaz bilang Walaupun Tidak disebut Ini Mik Walaupun Ini tidak Dikatakan Ini Mik Diam Saja kita Ini sudah Mik Ini sudah Nyata Kalaupun Dinyatakan Ini Mik Dinyatakan Juga Ini Mik Kata-kata Mik Yang kita Ungkapkan Melalui Lisan itu Hanya Untuk Menyatakan Barang Yang sudah Nyata Barang 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 Yang sudah Wujud Barang Yang sudah Jelas Andai Katapun Tak disebut Dia juga Telah Nyata Dan Wujud Jelas Bapak Ibu Itu Mesti Mengahami Lalu bagaimana Supaya Bapak Diri Bapak Ibu Tidak Lagi Dosa Jangan Ada Disitu Diri Kita Yang Yang Merasa Diri Kita Yang Berzikir Disitu Kalau Tidak Ada Lagi Diri Bapak Ibu Yang Merasa Diri Bapak Ibu Yang Berzikir Itu Artinya Allah Yang Menyatakan Akan Kesempurnaan Dirinya Memang Dia Cuma Yang Wujud Allah Yang Menyatakan Akan Kesempurnaan Dirinya Yang Allah Itu Aku Yang Suci Itu Aku Yang Terpuji Itu Aku Yang Besar Itu Aku Yang Wujud Itu Aku Tidak Ada Siapa Sapa Disitu Ini Maksudnya Bapak Ibu Jadi Jangan Kita Nanti Berzikir Menghapuskan Dosa Rupanya Terbalik Bertambah Dosa Kita Kalau Kita Tak Berilmu Masih Ada Ujud Kazan Bunya Bapak Ibu Jadi Kuncinya Itu Keluarlah Bapak Ibu Dari Diri Bapak Ibu Yang Sebenarnya Jangan Ada Lagi Keakuan Diri Allah Rabi Al-Isslam Dini Muhamda Rasul Allah Rasaul Allah Rasaul Allah Rasaul Allah